Karena keinginan dari pihak Rizik Sihab untuk hadir secara fisik ke pengadilan negeri Jakarta Timur Bahkan sampai kemarin ya di hari Selasa, sidang pertamanya di hari Selasa itu kemudian menunjuk Bahkan berteriak keras begitu ya kepada Majelis Hakim dan lain sebagainya Dan hari Jumat ini begitu tetap ingin walk out kalau tidak salah Tetap ingin pergi tapi akhirnya tetap ditahan oleh petugas ya Apa namanya yang ikut menghadiri atau mengawal persidangan di ruang yang lainnya Di tempat Rizik Sihab tentu saja Bagaimana Anda melihat ini sebagai seorang praktisi hukum atau seorang advokat kira-kira Pak Aziz Tigor Ya jadi profesi seorang advokat itu kan Mas Indra itu profesi yang terhormat Yang mulia kan gitu ya tadi dikatakan juga sudah mulai dibuka oleh Prof Agus Yang bisa hadir di persidangan itu bukan orang sembarangan Makanya perlu dikendalikan oleh Majelis Hakim Majelis Hakim itu jelas dia keputusannya itu mewakili sangkup maha kuasa gitu kan Ya artinya orang yang sangat hormat yang bersama dia gitu loh Dan persidangannya supaya terhormat semua harus menjaga perilakunya Makanya profesi advokat itu dikatakan juga profesi yang mulia Atau officium nobile Jadi harus menjaga perilaku juga Semua punya hak Nah seorang advokat ketika dia menjalankan tugasnya Ya pelayanannya kepada klien Dia juga sama sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain Makanya dia harus jaga diri gitu loh Ya harus menjaga sikap Dan dia diawasi juga oleh kode etik Seorang advokat Oke Itu juga diatur dalam undang-undang advokat Dia harus menjaga sikap dan perilaku Nah jadi seorang advokat ketika menjalankan tugas pelayanannya Tidak hanya berpikir menang Ya untuk membela kliennya Tapi dia juga harus punya etika Ya officium nobile itu terhormat Profesional Dan beretika maksudnya Jadi bukan hanya dia pintar Berani gitu loh Garang Enggak Dia harus punya etika Itu yang penting gitu loh Itu yang harus kita jaga Karena apa tadi? Saya bilang Advokat adalah officium nobile Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terus Perluar-luar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Kekayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax